Hari ini merupakan hari kedua pengoperasian stasiun Bekasi Timur di hari kerja. Lalu bagaimana antusiasme warga menggunakan stasiun baru ini? Berikut liputan reporter Ardi Promono dan jurukamera Kesa Panaji serta pilot drone Rizky Andrianto. Pemirsa, saya berada di stasiun Bekasi Timur dan saat ini saya akan mencoba salah satu fasilitas khusus yang ada di sini, yaitu LIV. Untuk penyelidikan disabilitas, kita akan mencoba bagaimana LIV ini bekerja. Oke, kita sekarang sudah berada di dalam LIV dan kita bisa lihat di sini ada beberapa tombol. Oke, ini menunjukkan ground floor, kemudian juga ada satu. Lalu kita bisa melihat di sini, dari LIV ini ternyata cukup cepat juga. Untuk naik ke sini kira-kira tidak memakan waktu lebih dari 30 detik. Dan selain ada LIV ini, juga ada fasilitas lainnya, bisa kita lihat. Di sana ada gerbang elektronik, kita bisa lihat ke sana ada gerbang elektronik untuk memastikan bahwa hanya penumpang yang memiliki tiket saja yang bisa masuk. Kemudian juga di sini kita bisa lihat di sekitar situ, kita lihat ada loket juga yang bisa digunakan untuk masyarakat membeli tiket. Dan untuk diketahui, banyak fasilitas menarik dari stasiun Bekasi Timur ini, seperti misalnya area parkir yang mencapai 16.000 meter persegi. Atau bisa menambung setidaknya 300 unit sepeda motor dan 100 unit mobil. Selain itu juga ada security yang siap berjaga di sini untuk memastikan kedana Anda aman. Akan tetapi tentu saja ada beberapa hal lain yang harus diperbaiki dari stasiun Bekasi ini, misalnya masalah keamanan untuk penumpang di peron. Karena untuk saat ini rel dan juga perumahan warga belum ada pembatas. Kemudian juga beberapa hal lainnya memang untuk sosialisasi saat ini stasiun Bekasi Timur ini belum terlalu banyak dilirik oleh penumpang karena masih terhitung baru. Dan hari ini pada hari Senin, minggu ini menjadi hari pertama dari pengoperasian stasiun Bekasi Timur untuk penumpang umum di hari kerja. Dan lalu bagaimana pendapat masyarakat sendiri terkait stasiun Bekasi Timur berikut kutipannya. Kalau menurut saya pribadi sih ini untuk cukup membantu ya mas ya. Cukup membantu karena kan nanti stasiun dari Bekasi kan bisa sampai ke Cikarang nih sekarang. Nah jadi kan domisil saya jadi lumayan lebih dekat gitu loh mas untuk sama rumah kemari gitu. Tempatnya tuh sangat serta tinggi, dekat stasiun Bekasi juga membantu warga Bekasi Timur jadi nggak jauh-jauh. Tentu saja dengan adanya stasiun Bekasi Timur kita berharap nantinya moda-moda transportasi umum lainnya juga semakin berkembang. Seperti misalnya LRT, MRT dan juga pengembangan dari Bustran Jakarta. Ardi Pramono, Kesa Panaji, Piladron Rizkyan Trianto, Berita 1, Jakarta.